Reformasi birokrasi itu mustahil bisa tercapai kalau tidak dilandasi sebuah integritas. Kita ke depannya memiliki satu desain yang betul-betul terencana untuk membangun integritas ini. Ini tantangannya, bagaimana merumuskan secara implementatif. Sehingga kita mempunyai satu gerak, satu aktivitas yang ujungnya nanti akan membentuk integritas. Halo semuanya PDKT, ketemu lagi dengan saya Michelle Erison dan kebetulan memang hari ini saya sendiri karena memang ini bertepatan juga dengan rangkaian 17 Agustusan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan pokoknya ayo, 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 semangat untuk semua para pemain dan pejuang-pejuang 17 Agustusan yang sedang berjuang di luar sana. Kalau semuanya lagi berjuang di luar sana, saya di sini juga lagi berjuang nih menghadapi seorang sahli bidang hukum dan reformasi birokrasi di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak? Dr. Yusef Fathria SIPMSI. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Pak Yusef? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Luar biasa. Kemarin sempat ikut ini Pak, rangkaian perlombaan 17 Agustusan di Kementerian kita ini Pak? Iya, ikut dari jalan sehat, terus pembukaan, dan ikut juga tarik tambang. Menang Pak? Menang dong. Ada yang tergores-tergores Pak? Enggak, Alhamdulillah aman. Karena lawannya PIMTI semua. Jadi tidak ada seperti tahun kemarin. Jadi meriah lah. Meriah. Dan semoga juga 17 Agustusan ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Semuanya damai. Karena yang kita cari adalah semangat nasionalismenya. Bukan kalah atau menangnya. Siapa pemenangnya pun nanti. Itu adalah hasil dari keputusan bersama tentunya. Kenapa? Terkait dengan 17 Agustusan juga. Ada sebanyak komitmen. Dan juga pastikan perloman pun dikaitkan dengan agensi-agensi 17 Agustusan. Kalau di sini nih Pak, kita sekarang akan berbicara tentang agensi dari pembangunan integritas itu apa sih Pak? Urgensi dari pembangunan integritas ini sangat penting. Karena integritas itu adalah sesuatu yang menegaskan bahwa jujur, bisa konsisten, dan kita itu berani. Urgensi ini perlu, sangat perlu sekali untuk menjadi landasan dari cara berpikir, cara bertindak, apapun dari yang kita lakukan. Sehingga akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul accountable dan bisa itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, berarti ada accountable, ada pertanggungjawabannya ya Pak ya? Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan reformasi birokrasi ini seperti apa sih Pak tadi hubungannya Pak? Reformasi birokrasi adalah sebuah langkah yang merupakan jawaban pemerintah ingin membuat sebuah birokrasi yang berkelas dunia. Makanya kalau kita ingin membentuk atau membuat sebuah birokrasi berkelas dunia, khususnya dari Kementerian Desa, dasarnya harus integritas. Kita merencanakan harus sesuai dengan apa yang kita implementasikan. Harus konsisten, harus juga kita bisa berani melakukan sebuah terobosan. Jadi, reformasi birokrasi itu mustahil bisa tercapai kalau tidak dilandasi sebuah integritas. Karena pembangunan integritas itu menjadi penting. Sebagai pendasi utamanya itu ya Pak ya? Itu sebagai pendasi utamanya, pembangunan integritas ini dengan berintegritas semua dilakukan, apa-apa yang ada di dalam rencana aksi, itu maka akan terwujud semua reformasi birokrasi. Yang nantinya akan menghasilkan sebuah birokrasi yang berkelas dunia, berkelas birokrasi. Berkelas birokrasi, berkelas dunia. Tepuk tangan boleh dong, 2 ribu nih Pak yang harus tinggi kita pada siang hari ini. Nah Pak, untuk membentuk suatu membangun integritas, dan juga kan Pak Yusep ini dikenal dengan seorang sahli bidang hukum yang, apa ya, yang ahlinya birokrasi. Yang pokoknya pembangunan integritas, yuk tanya ke Pak Yusep, sudah pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Pak. Nah tentunya Pak juga ada timnya ya Pak ya, untuk disitu, untuk tim yang untuk membangun integritas sendiri. Ini gimana Pak, untuk membangun tim internal dulu Pak, dalam penerapan integritas ini gimana Pak? Jadi, pemikiran tentang pembangunan integritas ini memang bukan sesuatu yang muncul, apa namanya, kita desain secara tiba-tiba, tetapi sebuah proses yang panjang sebelumnya. Jadi, ketika saya menjadi inspektur 2, sebagai saya evaluator, saya menemukan hal-hal tersebut juga, terutama terkait dengan reformasi birokrasi ini. Nah, ketika saya menjadi sahli hukum dan reformasi birokrasi, memang menjadi kata kuncinya adalah di integritas ini. Kita melihat bahwa dari diskusi dengan tim saya, dari diskusi dengan banyak pihak, dan kita melihat bahwa hasil dari reformasi birokrasi, titik lemah kita ada di penilai integritas. Itu linier, linier sekali dengan hasil evaluasi dari SPIP, Sistem Pengelian Interan Pemerintah, yang dilakukan oleh BPKP. Itu linier juga dengan hasil BPK. Jadi, yang harus kita bangun memang ini, yang harus kita bangun. Bukan berarti tidak ada, tapi harus kita bangun betul-betul sehingga kita ke depannya memiliki satu desain yang betul-betul terencana untuk membangun integritas ini. Nah, jadi pembangunan integritas itu, itu memang secara normatif sudah banyak dibicarakan. Jadi, apa sih yang harus dibangun integritas? Pasti nilai-nilai lah. Pasti nilai-nilai, pasti kemudian kode etik, dan semacam itu. Masalahnya, kalau itu diinternalisasikan, itu tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Karena adanya persamaan persepsi itu penting ya, Pak. Dasarnya ya, Pak. Betul. Karena nggak semua orang akan sama. Eh, ayo kita berintegritas, tapi belum tentu nih persamaan integritas saya dan Bapak itu sama. Karena kan memang kalau misalnya membaca merunut berdasarkan capman ataupun undang-undang yang lainnya, integritas itu seperti inilah, bla-bla-bla. Cuman kan persepsi kita satu tim belum tentu sama ya, Pak. Nah, karenanya, ini tantangannya, bagaimana merumuskan secara implementatif. Sehingga kita mempunyai satu gerak, satu aktivitas, yang ujungnya nanti akan membentuk integritas. Jadi, kita balik. Bukan memberitahu sekedar teori, terus kemudian kita cerna, bukan. Tetapi ini dasarnya, kita implementasikan, setelah kita implementasikan itu, nanti ujungnya akan membentuk orang berintegritas. Nah, ini tantangannya. Ini menarik banget, Pak. Jadi, setelah kita diskusi, oke, dasarnya memang nilai-nilai ASM berakhlak. Nilai dasarnya. Tapi nilai ASM berakhlak ini harus dibungkus oleh komitmen yang kuat dari pimpinan sebagai role model. Meskipun dia memiliki komitmen kuat sebagai, komitmen yang kuat sebagai pimpinan sebagai role model tersebut, dia tidak akan bisa bergerak kalau dia tidak punya media. Nah, makanya di sini yang menariknya. Jadi, kita menggunakan teori tiga model. Apa? Three line model. Jadi, waktu kami belajar di pengawasan dulu, ada three line model defense. Jadi, ada tiga pertahanan. Nah, sekarang, apa namanya, auditor internasional, itu sudah merevisi teori itu menjadi model tiga lini. Lini pertama, yaitu manajemen. Manajemen itu adalah keseluruhan dari kerja eselon satu. Lini kedua, itu adalah unit kepuatuan internal. Lini ketiga, inspektorat jeneral sebagai lembaga pengawas sendiri. Nah, model tiga lini ini, coba kita combine. Untuk kemudian, ada sebuah program yang terimplementasi, yang kemudian mewujudkan orang itu berintegritas. Seperti apa? Nah, ini lagi kembali tantangannya. Ketika kita terapkan tiga model lini ini, dengan menjabarkan pada lini pertama, dua, dan tiga, terus ini kita mau implementasikan kemana? Ke area seperti apa? Nah, kita menggunakan apa yang di, apa namanya, konsep dari KPK, apa yang dari konsep dari Kementerian Keuangan ketika mereka membangun integritas. Di situ ada pencegahan, di situ ada deteksi, di situ ada respon, dan kemudian ada monef. Maksudnya begini, jadi ketiga lini ini harus kita terapkan pada empat tahap, tahap pencegahan. Di dalam tahap pencegahan ini, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjegah terjadinya berbagai macam kecurangan. Fraud yang terjadi. Berbagai macam hal yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mulailah di situ diinternalisasi apa yang disebut dengan kode etik. Nah, di situ nanti ada sosialisasi, ada penilaian, dan lain-lain. Yang kedua... Itu penilaian itu dari siapa nih, Pak? Dari internal. Dari internal kita dulu ya, Pak? Yes, dari internal dulu. Nah, yang kedua ada penilaian resiko. Yang ketiga ada pengendalian internalnya. Yang keempat itu ada, apa namanya, terkait dengan temuannya. Yang terkait dengan deteksinya, itu bagaimana mendeteksi kecurangan itu. Sehingga kecurangan itu jangan berlanjut. Nah, mulailah di situ ada pengaduan, di situ ada, apa namanya, analisis terhadap pemantauan. Sebenarnya apa sih, Pak, yang harus kita lakukan untuk lebih membangun lagi, Pak, untuk integritas ini, Pak? Selain berdasarkan lansunan-lansunan Capman tadi, Pak. Seperti yang pada orang-orang, kita-kita yang awam-awam ini, Pak, apa sih yang harus kita lakukan untuk mendukung pembangunan integritas ini? Jadi, itu pertanyaan sesungguhnya, pertanyaan awal saya. Jadi, semua orang sebenarnya ingin ya, ingin sekali itu baik. Gak ada yang ingin baik. Tapi, bagaimana aturan ini gitu loh. Nah, karena kita desainlah perdoman ini, dan Alhamdulillah, kemarin sudah disahkan menjadi Capman 366. 366 itu adalah, di situ ada perdomannya sendiri. Apa yang harus dilakukan, ketika kita di manajemen, ada di situ tugas dan fungsinya. Ada di perdoman itu. Ada ukurannya. Ada yang harus di, aktivitas yang harus dilakukan. Nah, kita menuruti itu saja sebenarnya. Kita sebagai staff, staff itu berarti di manajemen. Nah, nanti ada yang di lini kedua, ada yang lain. Ini yang khususnya itu yang ada di lini keduanya. Nah, lini kedua ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya. Ini saya sendiri, apa namanya. Bepampangan nih, sepertinya di sini. Mendapatkan lesson learn yang saya tidak duga gitu loh. Jadi, ketika kita ciptakan lini pertama, lini kedua, dan yang ketiga. Lini kedua ini unit kepatuhan internal. Ini unit kepatuhan internal ini adalah unit yang melakukan pengendalian internal dulu. Yang memberikan masukan kepada lini pertama manajemen. Nah, jadi lini kedua ini harus dibentuk oleh unit kerja yang selalu satu. Jadi, contohnya gini, gampangannya begini. Mengapa kok ada temuan-temuan yang selalu berulang ketika misalnya ada pemeriksaan? Itu karena pengendaliannya kurang. Apakah di lini pertama manajemen tidak melakukan penilaian pengendalian? Tetapi kemudian, kenapa kok masih bisa? Karena tidak ada satu unit khusus yang betul-betul bisa menglakukan cross-check checklist terhadap berbagai hal yang dilakukan di dalam manajemen tersebut. Contoh, di dalam pengelolaan anggaran. Apakah itu sesuai dengan gampangannya? Sesuai dengan maknya? Apakah sesuai dengan pagunya? Nah, itu kan perdin itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan surat tugasnya? Seperti itulah yang hal-hal kecil. Di samping, dia juga melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan deteksi. Deteksi terhadap potensi-potensi terjadi kecurangan. Nah, unit ini di bawah sekretaris. Nanti dia membentuk sendiri. Nah, membentuk sendiri inilah kemudian dia akan memberi masukan kepada unit kerja selanjutnya madianya. Jadi, pimpinannya. Bahwa misalnya di dalam unit kerja selanjutnya ini kan ada beberapa unit kerja selanjutnya. Unit kerja selanjutnya 2, nanti ada unit kepatuhannya. Dia akan melakukan cross-check terhadap kegiatan seluruhnya. Apakah kegiatan seluruhnya itu sudah on the track atau? Masih ada penimpangan. Ini penting. Misalnya penyerapan yang tidak sesuai dengan RPD rencana penyerapan anggarannya, penarikan dananya, dan lain-lain. Seperti itulah. Nah, jadi nanti dia akan melakukan cross-check. Hasil cross-check itu dia akan laporkan tuh kepada pimpinannya, apa namanya, selan satunya, pimpinan madianya, yang kemudian dari situ ada tindak lanjut. Dari unit kerja selan 2 itu harus menindaklanjuti. Ini belum melakukan, ini belum melakukan, ini lain-lain. Nah, itu harus direcovery pada saat itu juga. Sehingga ketika pemeriksa itu datang, itu tidak ada yang menemukan lagi yang namanya kesalahan-kesalahan ketidakpatuhan atau pengendalian internalnya masih sangat kurang sekali. Nah, itu hal yang baru sebenarnya dengan adanya pembangun integritas ini. Ini mendorong kita untuk berintegritas, untuk mematuhi, untuk jujur, untuk berani dan konsisten apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya Bapak berhasil mencetuskan Catman nomor 366 tahun 2024 ini ya Pak ya? Atas dasar itu, tepuk tangan dulu dong Pak. Yusef ini juga seorang pencetus lahirnya Keputusan Menteri Desa nomor 366 tahun 2024. Saya potong sedikit ya Pak ya, karena memang tentunya jadi ini Catman ini apa sih dasarnya gitu. Ternyata kan orang yang tahu itu untuk pembangunan integritas, tapi ternyata memang dalam Catman itu sudah sedetail itu loh menjelaskan kepada siapa unit kepatuhannya itu ada, pertanggung jawabannya itu nanti seperti apa, itu sudah dijelaskan semua dalam Catman ini ya Pak ya. Nah, tentunya dalam penerapan Catman ini tuh pasti ada tantangannya ya Pak ya. Karena terkadang kan, bukan terkadang, mungkin dulu-dulu nih, sedetik semula lahirnya Catman ini nih, orangnya terbiasa dengan jalurnya masing-masing Pak. Tidak ada yang menantangkan unit kepatuhan. Ah, itu kan belum ada di Catman-nya Permainan ini, Catman-nya Desa gitu. Tapi kan sekarang sudah lahir nih Pak Catman ini. Jadi tantangan sendiri bagi seorang Bapak Yusuf seperti apa nih Pak? Nah, jadi setelah kita coba implementasikan model tiga lini itu untuk membangun integritas dengan sudah kita deskripsikan masing-masing lininya, lini satu, lini dua, lini tiga, dan prosesnya itu, tahapnya itu pencegahan, deteksi, respon, dan monitoring, evaluasi. Oke, gak ada masalah. Dengan didukung oleh SDM, anggaran, dan IT yang mumpuni, itu kita yakinin bisa menciptakan cara berpikir, cara bertindak orang, khususnya di lingkungan kementerian desa, kita berharap itu akan mempunyai nilai-nilai integritas. Sehingga kemudian nanti itu akan mendorong reformasi birokrasi kita langsung naik cukup signifikan. Masalahnya ada. Apa itu Pak? Nah, ini yang sering kita membuatkan konsep, tetapi mengimplementasikannya gak jelas, karena memang kedudukannya gak jelas. Nah, pertanyaannya. Nah, ini hasil diskusi yang memberikan saya lesson loan kembali, hikmahnya kembali. Jadi, oke, dibuatkan unit gepatuhan internal oleh masing-masing unit kerja S-Lon 1. Nanti saya mengkoordinir untuk dibuatkan itu. Tapi, apakah akan efektif? Sudah ada tim SPIP, sudah ada tim TL, sudah ada tim, apa namanya, dan lain-lain misalnya gitu. Nah, ada unit lagi nih. Yang mana nih, jangan-jangan dia sebagai SPIP, dia sebagai TL juga. Ada juga PMO-nya di situ. PMO itu tim reformasi birokrasi unit ya. Nah, jadi banyak sekali tim ini tantangan. Nah, makanya kita berpikir, ini kan untuk tim unit ke patuhan ini adalah ditujukan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang ujungnya juga melakukan reformasi birokrasi. Makanya, kemudian kita berpikir, mengapa nggak kita atur saja PMO-nya, tim unit reformasi birokrasinya, yang itu sesuaikan dengan tim pengelola reformasi yang ada di kementerian. Kemudian di situ ada unit ke patuhan internalnya yang menjadi pengendalinya. Nah, ini akan efektif. Kenapa? Karena itu saling berkaitan. Nah, ide ini bagus. Setelah saya pikirkan, dan dengan tim juga pikirkan, saya terus terang banyak belajar dengan teman-teman. Jadi, memberi masukan banyak. Jadi, terbitnya ini bukan karena saya, tapi karena teman-teman. Hanya karena saya pencetusnya saja. Saya buat perdoman itu menjadi capman. Dan ide ini kemudian kita lempar lagi. Dan mengikuti, menindaklanjuti supaya ini konkret, maka muncullah surat edaran menteri nomor 3 tahun 2024 tentang perdoman struktur dari tim pengelola reformasi birokrasi unit yang di dalamnya ada unit ke patuhan internal. Nah, harapannya kalau itu sudah nyatu di PMO, bukankah unit ke patuhan dan reformasi birokrasi itu meng-cover semuanya? Meng-cover SPIP, meng-cover TL, meng-cover SAKIP, meng-cover DATIN, dan lain-lain. Nah, jadi sudah masuk semua di situ gitu loh. Jadi, mudah-mudahan itu tidak menimbulkan sebuah kebingungan karena banyak betul di tim. Sekarang kita satukan itu. Di dalam SI itu jelas apa fungsinya, ada ketuanya, ada unit ke patuhan internalnya, ada koordinator bidang. Nah, koordinator bidang ini berkorelasi dengan tim pengelola RB Kementerian. Nah, karena di pengelolaan tim RB Kementerian, itu kebetulan saya juga ketuanya, itu kita ada monitoring ya, monitoring dan ada laporannya ke Menpan. Nah, jadi ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, adanya SAI ini, itu lebih menata lagi. Sehingga harapan kita, pembangunan integritas berjalan, nanti dampaknya pada kinerja yang juga itu merupakan hasil dari reformasi birokrasi. Ini menarik banget. Ini untuk kedua kalinya Pak Yusuf di sini, dan memang tidak ada habis-habisnya tentang reformasi birokrasi ya. Tadi yang poinnya kan, tadi kita sudah membahas tentang terhadap Kementerian Desa ya Pak. Tentu sobat PDKT di rumah nih Pak, pada pertanyaannya juga nih Pak. Sebenarnya ini dibicarakan juga untuk efeknya kepada desa itu apa sih? reformasi birokrasi, integritas. Ini kan kita hanya bicara tadi tentang internal dikit aja Pak. Mungkin bisa sonding sedikit nih Pak. Jadi, ini tuh buat apa? Untuk siapa? Kita membangun ini dari internal kita sendiri. Mau enggak apa-apa ya? Untuk jelas kan enggak sebab PDKT ya Pak? Jadi gini, ketika kita membangun integritas, terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan dalam tusi kita, tugas dan fungsi kita, di Kementerian Desa, kita kan punya tiga korne, desa, DT, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kita melakukan fungsi itu semua dengan apa namanya, dengan target, atau dengan iku yang sudah jelas, kita melakukan itu semua. Kalau kita lakukan itu semua dengan terukur, dengan baik gitu ya, maka pasti ada hasilnya. Yang akan terlihat, terdampak, itulah yang dinamakan dengan RB tematik. Jadi ketika ini dilakukan dengan baik, dijalankan dengan baik gitu ya, apapun program itu gitu ya, terus kemudian itu akan berdampak pada masyarakat. Dampaknya kepada masyarakat itu adalah tematiknya. Nah, untuk dia menjalankan dengan baik, untuk menjalankan dengan sesuai dengan perencanaan yang ada, integritas inilah yang menjadi dasarnya. Bahwa dia jujur, bahwa dia berani, dia konsisten untuk melakukan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti hasilnya akan maksimal. Masyarakat akan mendapatkan dampaknya yang yang betul-betul maksimal. Nah, itulah dalam istilah RB itu namanya RB tematik. Dan ini juga mendapat perhatian dari MENPAN. Jadi, ketika kita melakukan banyak kegiatan, banyak program, yang dilihat itu adalah dampaknya. Berguna atau tidak untuk masyarakat. Jangan-jangan untuk masyarakat tidak berdampak, maka itu tidak bagus. Nah, itu yang harus dilihat. Pelaksanaannya, bahasa kalau integritasnya berintegritas atau tidak. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, betul-betul Pak. Tapi kalau dia mempunyai integritas, dia akan berpikir atau menjalankan itu dengan konsisten sekali. Dengan apa adanya. Terus kemudian dia mempunyai pemikiran bahwa ini akan berdampak besar untuk masyarakat, maka itu betul-betul akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, disitu dasarnya. Jadi, pembangunan ini memang merupakan sebuah dasar ya. Tapi dasar yang berimplikasi pada seluruhnya. Pada banyak hal. Bukan hanya pada tugas tusi, tapi juga pada karakter kita sebenarnya. Nah, jadi kita mulai pembangunan ini dari tugas pokok dan fungsi kita. Melalui capman ini, jelas apa yang harus dilakukan dalam lini satu, apa yang harus dilakukan dalam lini dua, apa yang harus dilakukan dalam lini ketiga, dan dalam tahap-tahap apa, sehingga kemudian konsistensi ini mudah-mudahan nanti betul-betul akan menciptakan kita memiliki cara pandang, cara berpikir, sikap yang punya nilai-nilai integritas. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini disuruh kuis nih Pak, jadi sedikit ya, sobat PDKT semuanya, bahwa pembangunan integritas ini, Pak Yusef ini, melahirkan, membantu pencetuskan lahirnya capman tadi, itu bukan, tidak dengan apa ya, bukan, sudah dengan pertimbangan yang sangat matang, beruntut prosesnya, karena memang, kita harus melakukan perubahan dari dalam dulu, dari internal. Nah, anggaplah capman ini, awalnya itu berawal hanya untuk, apa, perubahan dari internal, para, seluruh pegawai di Kementerian Desa, tapi kita tentunya melakukan perubahan itu, untuk masyarakat juga, karena harapannya dengan adanya, capman nomor 366 tahun 2024 ini, bisa membangun integritas, terasa bertanggung jawab, dan, apa, sikap kepemimpinan yang lebih bagus lagi, di internal Kementerian Desa, sehingga benar-benar bisa dipertanggung jawabkan, kepada masyarakat desa tentunya, tepuk tangan dulu dong, untuk kita pada siang hari ini. Ini sepertinya nanti harus ada lagi nih, episode bersama Pak Yusef ya Pak. Ini kita sekarang masuk ini Pak, masih ada tahap kuis, tanya cepat, jawab bebas. Oke. Ijin Pak. Ini nanti kita harus lebih, ini gak berubah-ubah nih Pak, ini ciri khas disini ya Pak, masih samaran ya Pak ya. Sehubungan dengan 17 Agustus-an nih Pak, yang pertama. Oke, contohnya kan, rambutan atau kedondong. Contoh, ya kan nanti Pak pilih satu. Coba cepat ya, coba cepat ya. Iya. Nah sekarang ini berkaitan dengan 17 Agustus-an juga. Kalau misalnya kemarin lupa sudah ikut lomba, tarik tambang, nah sekarang beda nih Pak, tenis meja atau badminton? Tenis meja. Kenapa Pak, lebih prefer tenis meja? Iya, seusia saya, tidak, tidak mampu lagi, untuk seperti, lompat di badminton, atau, bergerak ke sana kemarin. Tenis meja. Sekarang lebih aktif tangannya Pak. Iya. Pak, kalau dihabis olahraga, kita lapar nih Pak. Bakso atau miayam? Bakso. Bakso. Apa miayam gak kurang Pak? Miayam cepat lapar lagi. Kalau bakso, porsinya bisa double ya Pak. Ada bakso telur, ada bakso urat. Namun itu sahabat PDKT, kalau misalnya nanti Pak Yusep, berkunjung ke desa-desa, monggo diajakin nih, ketukang bakso yang paling enak di desa. Pak, mengirim pesan teks atau menelpon? Wah, sepertinya ada sesuatu nih. Telepon. Telepon. Kalau pesan ribet deh Pak. Terlalu lama. Terlalu lama dan tidak jelas. Tapi kalau telepon, saya tahu auranya seperti apa. Karena gak bertemu Pak. Iya, tapi kan dari suaranya. gelagapan gak gitu ya? Nah, dari suaranya, dari responnya, kita bisa rasakan lah, bahwa orang ini lagi santai, orang ini lagi buru-buru, orang ini tidak berkenan, untuk lama-lama, atau apa namanya, sekedarnya saja. Kita bisa lihat itu. ternyata Pak Yusef, selain ahli di bidang ini ya, hukum, juga ahli ramah-meramah, ini harus hati-hati nih. Itu kan ramah. Sekarang sedang kondisi apa nih Pak? Senang atau gimana nih Pak? Sekarang lagi, biasa saja. Karena ini ya, saya juga udah menikah, wah ketemu Pak Yusef nih, ada hal baru lagi yang akan di sharing hari ini. Ini gunung atau laut Pak? Laut. Laut? Urnak laut warna ya nih Pak? Saya orang pesisir. Eh, sama gitu Pak? Iya, saya orang pesisir. Jadi, laut adalah, sudah teman ya. Bisa rekam punuh, tapi benar-benar, laut pesisir mana Pak? Pesisir Marat. Oh, saya pesisir selatan. Itu indah, laut itu, banyak kenangan. Laut itu, apa lagi Pak? Ya, kami sempat, di kampung memang dekat laut ya. Jadi memang, mainnya di situ, dan akrab dengan laut. Banyak hal, yang, apa, main di laut itu yang, yang terjadi. Misalnya, berenang, dan, hampir mati juga. gimana nih Pak? Tengah laut bermati. Namanya, namanya di laut ya. Bukan, hampir mati artinya, ada gelombang-gelombang, yang, ombak menurut saya, yang, itu membuat, ya, ya membuat, tapi Alhamdulillah, gak ada masalah, karena memang kita, bersama ya di situ. Ya, itu, itu banyak cerita lah. Karena memang kita, kampungnya, itu tidak jauh dari laut. Berarti laut itu, intinya punya banyak cerita, punya banyak kenangan, punya banyak tragedi, laut itu ngajarin, pasal surutnya kehidupan, jile. Nah, apa yang terakhir nih Pak? Musik, jazz, atau rock and roll? Rock aja. Roll. Yang paling favorit, siapa nih Pak? Dewa. Dewa. Maksudnya, coba Pak sedikit, dulu. Mungkin gak sih Pak, lagu favorit sedikit aja Pak. Separuh nafas. Oh iya, boleh, boleh. tepuk tangan ya Semen di sini ya. Gak, saya gak ngomongin ini. saya gak siap-siap mau. Jadi, ini buah penari ini. Aduh, kan saya harus ngikutin Pak Yusef kan. Pak, sebelumnya terima kasih banyak, sudah mungkin hadir di episode kali ini, dan ini akan tayang juga setiap Jumat sore, pukul 5 sore lagi. Jangan lupa untuk Sobat PDKT semuanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share, serta lonceng merah, jangan lupa dibunyikan ya. Kalau Sobat PDKT ada pertanyaan juga, boleh banget ditulis, karena kita akan terus mengupdate pertanyaan-pertanyaan yang sedang-sedang panas-panasnya, yang sedang-sedang trendingnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang, suka membingungkan di desa ya Pak, maksudnya ada yang, wah ini apa sih penjelasan lebih rincinya seperti apa, lebih detailnya seperti apa. Nah, coba di komen di bawah, insya Allah nanti kita up terus Pak untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya Michelle Erison, saya Yusef Patria, kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya, PDKT, makin dekat dengan desa. Bye-bye. Terima kasih banyak Pak.